Warga korban banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini memulai ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keterbatasan. Banyak harta benda mereka hilang tersapu banjir bandang, termasuk perlengkapan ibadah. Banjir bandang yang melanda Nagari Surian, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada selasa lalu menyebabkan sejumlah rumah dan infrastruktur rusak. Warga pun kehilangan sebagian harta benda mereka. Seusai air surut, tersisa kayu-kayu dan lumpur yang mengotori permukiman. Warga mulai bersih-bersih dan menyelamatkan barang-barang yang masih dikunakan. Reni Yuning sih salah satunya. Tidak banyak harta benda yang bisa diselamatkan Reni, termasuk rumahnya yang rusak berat. Namun Reni tetap ingin menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, meski situasi memberinya banyak keterbatasan. Ia mencari dan berusaha membersihkan perlengkapan ibadahnya, mukena, sarung, dan sajadah. Guru honorer ini tidak mau bencana alam yang dihadapi, menghalanginya mengumpulkan pahala Ramadan. Sudah habis semua, sudah tidak ada yang bisa diambil lagi. Tas semua sudah habis, isi rumah pokoknya semua sudah habis. Elektronik, TV, lokasi, laptop dua, HP, semua sudah habis, sudah benar-benar tidak ada. Kemarin ada kambing, itu sudah habis semua. Benar-benar yang bisa diambil cuma pakaian ini karena tertimbun material lonsor. Pada selasa 21 Maret lalu, Nagari Surian, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diterjang banjir badang. Peristiwa ini menyebabkan 4 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang, dan 5 rumah rusak ringan, serta 1 musola rusak berat. Banjir badang juga merusak 100 hektare lahan pertanian dan menyebabkan 35 warga mengungsi. Rio Yohanes, Kompas TV, Solok, Sumatera Barat.